Intro Ya Rekan Iki memang hingga saat ini belum ada kejelasan oleh penanganan COVID-19 Yaitu oleh warga RT4 ini Ya semoga pemerintah dapat menindak lanjuti untuk tempat isolasi penanganan COVID-19 ini Agar tidak ada terjadi masalah dengan masyarakat ataupun pemerintah Ya benar sekali Dan berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tepatnya di bidang infrastruktur pembangunan dan tenaga kerja di daerah aliran sungai Barito Khususnya di Kabupaten Barito Selatan dan Barito Utara Ditemukan beberapa hasil poin catatan penting untuk dibahas dan ditindak lanjuti Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 4 DPRD Kalimantan Tengah Bidang infrastruktur pembangunan dan tenaga kerja Haji Purmanjaya Saat dibincangi di ruang kerjanya Usai mengikuti rapat gabungan bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di ruang rapat gabungan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau DPRD Kalteng Ini menyebutkan berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi 4 DPRD Kalteng Di dua kabupaten yakni Kabupaten Barito Selatan dan Barito Utara Ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan sekaligus catatan Yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi komisi Yang akan disampaikan kepada mitra kerjanya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Kalimantan Tengah Hal yang pertama adalah di Kabupaten Barito Utara Yang mana disana ada kegiatan multi-years tahap 2 Tepatnya di lingkar kota Muara Tewe dari SPBU menuju Bayas kilometer 7 arah Puruk Cahu Disitu ada anggaran multi-years sebesar 19,6 miliar rupiah Dimana dalam kontrak tersebut ternyata jalan yang diperbaiki adalah jalan yang masih baik dan fungsional Karena jalan itu berjarak kurang lebih 10 kilometer dapat anggaran sebesar 19,6 miliar rupiah Dan itu sebenarnya juga bisa mengakomodir 2.800 meter atau sekitar 2,8 kilometer Namun setelah itu diperiksa ternyata masih ada jalan itu sekitar 7 kilometer yang belum baik atau masih rusak Di Barito Utara ada kegiatan multi-years tahap 2 Khususnya di lingkar kota Muara Tewe dari Dermaga menuju Bayas kilometer 7 Disitu ada anggaran multi-years sebesar 19,6 miliar Di dalam kontraknya ternyata yang diperbaiki ini adalah jalan yang baik Karena jalan itu berjarak kurang lebih 10 kilometer Dapat anggaran sebanyak 19,6 miliar Dan jalan itu bisa mengakomodir kurang lebih 2.800 meter atau 2 kilo 800 meter Nah di dalam kenyataannya setelah diperiksa Masih ada jalan itu 7 kilo 1 meter yang belum baik Nah harapan kita dana yang 19,6 itu memperbaiki jalan yang memang rusak Tapi kegiatan di dalam kontrak malah membongkar aspal yang masih baik itu Sehingga dana itu boleh dikatakan tidak efektif Purman berharap dana sebesar 19,6 miliar rupiah tersebut Bisa digunakan untuk memperbaiki jalan yang memang rusak Tapi dikatakan malah di dalam kontrak tersebut justru membongkar aspal Yang dinilai masih baik sehingga dana tersebut dinilai tidak efektif Dan ia meminta agar kontraknya bisa dirubah atau dilakukan peninjauan ulang Sesuai dengan fakta di lapangan Dari Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Muhammad Nur, Jurnal TV Terima kasih telah menonton!